Halo Sobat Kicomannya, Salam Satu Hobi Pemandangan persawahan kayak gini ya Mungkin di kota sudah mulai jarang ditemui ya Karena sudah berubah jadi perumahan-perumahan dan bangunan-bangunan ya Kalau dulu waktu kecil saya itu mainnya di sawah ya Nyari belut, terus nyari burung di sekitaran sawah Itu waktu kecil kegiatan kayak gitu Terus ada momen yang paling inget ya Dulu itu kalau bapak saya membaca sawah gini ya Itu nganterin makanan nasi ya Makanan gak kayak gitu, kayak orang itu Jadi nganter makanan nasi ya Buat sarapan itu Makan di tengah sawah itu nikmatnya minta ampun Dulu biasanya pakai nasi keluban ya Di tempat saya namanya nasi keluban Gak tau ya bahasa Indonesia nya apa ya Pokoknya itu ada daun-daunnya Terus sambel, terus dikasih gereh ya Gereh itu ikan asin ya Uduh-uduh nikmatnya Ada burung gereja ya Eh burung gereja Burung haji Jadi itu nikmatnya minta ampun Mungkin momen seperti itu udah gak dialamin oleh anak-anak sekarang ya Karena eranya memang sudah berubah ya Dulu gak ada ya playstation, hp itu gak ada Jadi dulu mainnya yaudah Kesawah, kekali gitu Dan itu Uduh momen yang gak terlupakan Dan sudah susah diulang ya Oke ikutin saya ya Saya mau main ke tempat temen saya Tentunya bahas burung ya Oke ikutin saya Check it out Nah ini sudah sampai di tempat temen saya ya Temen saya ini rumahnya Uh Cocok banget buat pelihara burung Karena ini ya Ini gemercik Ada kolamnya Di Depan ya Teras depan itu ada kolam ikannya Nah ini Ini filternya ya Jadi Kalau suasana seperti ini Gemercik seperti ini Ini Burung bahan pun pasti cepat bunyi ya Jadi cocok banget Buat pelihara burung Burung apapun pasti Wah Cepat jadi ini Nah Kasih cantelan situ Uh Mau pakai sangkar seperti ini dia Sangkar love Ini burungnya temen temen Dari pasar Burung katanya Wah ini Uh Langsung beri ini ya Langsung beli Krodong juga Beli krodong Katanya 15 ribu Beli krodong ini Wuduh Beli cantelan juga Mantap sekali Wah ini burung pasti seneng sekali ya Di tempat temen saya ini karena Suasana gemercik airnya itu Wah memancing burung untuk Ngeriwek dan bunyi temen temen Karena Gemercik air itu salah satu terapi ya Terapi biar burung itu Cepat bunyi Dan cepat ngeriwek ya Sambil lihat temen saya Mempersiapkan sangkarnya ya Untuk burung ini Ini juga Saya rekomendasikan ya Buat temen temen ini Burung Sangat Bagus Sekali Apalagi kalau Didekatkan sama air Seperti ini ya Saya jamin itu Pasti Cepat Gacor Dan tentunya nanti Pasti Untung besar Kita lihat ya Langsung ya Oke untuk sangkarnya Sudah siap ya Langsung aja kita lihat Temen saya ini Beli burung Apakah ini Yang katanya Burung bagus Dan warnanya Katanya sangat Cantik sekali Oke Langsung aja Kita lihat Ambil bos Oke Kita lihat Keluarkan Kita lihat Sama-sama Ini dia Ini burungnya ya Temen temen Ini warnanya Bagus banget ini Lihat ya Ini kombinasi Kuning dan putih Nah ini dia Ini burung Kenari ya Temen temen Ini termasuk Salah satu burung Yang Paling banyak Digemari di Indonesia Salah satunya Ini burung Sejuta umat ya Dan seri dari burung Ini tuh Banyak banget Seri dari burung Kenari Ini kalau gak salah Lokal ya Ada yang Loper F1 F2 Dan yang Paling mahal Yang imporan Itu ya Yoksir itu ya Kalau temen temen Ternak Yang yoksir itu ya Wah itu Asli nanti Temen temen Bisa Kaya raya Karena Yoksir itu ya Harganya itu Satu aja ya Satu aja itu Sekitar 6 Sampai 8 juta ya Bayangin aja ya Harganya aja Kadang melebihi Harga murah ya Coba ternak itu Dan ternaknya itu Juga gampang Burung ini ya Tempatnya gak begitu ribet Gak begitu memakan tempat Untuk ternaknya pun Sangkar Loh Kayak gini bisa ya Jadi kalau temen temen Mau ini ya Mau berternak itu Saya sarankan Ternak kenari ya Kalau gak sekalian Yang marem itu Yang seri Impor ya Yang yoksir itu Itu harganya bisa 6 sampai 8 juta Bahkan melebihi Harga murah ya Dan harganya pun Relatif stabil ya Dibanding murah Harga kenari itu Stabil banget Dan Sudah banyak ya Yang membuktikan Ternak kenari itu Jadi sukses Jadi kaya Dan bisa jadi ini ya Jadi Mata pencarian utama Temen temen Apalagi kalau temen temennya Emang Hobinya burung ya Jadi dari hobi itu Menghasilkan Itu nikmatnya Luar biasa temen temen Itu yang dicari Orang-orang itu Dari hobi Menghasilkan uang Nah itu yang dicari Kebanyakan orang ya Atau kalau Mau coba Yang lokal-lokal Seperti ini dulu ya Nanti Kelamaan Beli yang serinya Makin tinggi Makin tinggi Dan nanti Beli yang Import Itu nanti Sekali jadi Dijamin Kayaraya Oke kita sedikit Membahas Makanan kenari Untuk kenari ini Burung yang Makanannya cukup Simple ya Cuman dikasih Kenari set ya Dan gak pake ini ya Gak pake Hewan hidup Gak pake Jangkri Ulet Jadi simple ya Penggantinya itu Cuman dikasih Sayur ya Tapi Biasanya kalau Untuk ternak Itu ditambahin ya Pake telur Kuning telur Itu Itu biar proteinnya Tinggi Jadi biar Lebih produktif ya Kemudian untuk Mungkin teman-teman Yang gak mau Ternak Untuk Ocean ya Burung kenari ini Sangat bagus Untuk burung Masteran Yang dicari itu Roll-rollannya ya Karena burung ini Termasuk burung yang Nafasnya panjang ya Jarang burung yang Nafasnya panjang Sepanjang kenari ya Karena dia Kalau ngeroll itu Bisa ada yang Sampai 3 menit 4 menit Bayangkan aja ya Itu ngeroll full Satu tarian nafas ya Makanya gak salah ya Kalau salah satu burung Yang digemari ya Ini ya Kenari ini Kemudian burung ini Termasuk Gampang bunyi ya Jadi teman-teman Kalau beli untuk Ocean Yang penting itu Gak salah beli yang Betina Yang penting jantan Itu ujung-ujungnya Nanti pasti bunyi Teman-teman Seiring Usia ya Seiring umurnya Nanti kalau gak salah Beli betina Belinya jantan Itu jadi gak usah Khawatir Burungnya itu Dijamin pasti bunyi Oke ini Dijemur dulu Sambil disemprot Tipis ya Sekalian saya pamit Sampai jumpa Di video-video berikutnya Bye-bye Salam satu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax